Retsu berusaha menyusul Kurosawa. Apa? Apa itu? Rodanya menyemburkan pasir ke belakang. Apa yang terjadi dengan Sonic milik Retsu? Dia terjebak pasir dan tidak bisa bergerak lagi. Apakah dia akan melanjutkan pertandingan ini? Kita lihat saja. Bicara apa kamu? Retsu kembali mengambil mobilnya. Dengan kecepatan tinggi dia memodifikasi mobilnya. Lagi-lagi Retsu mengganti ban mobilnya. Apakah dia bisa melewati rintangan ini? Wah, itu roda untuk medan berat. Luar biasa! Sonic Saber melaju dengan cepat. Ayo! Bagus! Akan kususul di tikungan itu. Oh, sungguh di luar dugaan. Tiba-tiba Sonic terlempar di tikungan. Kenapa bandar pecah? Dia memasang roller tajam. Kau terkejut bukan? Kalau ada yang berusaha mendahului di tikungan, pasti dia akan terlempar. Kamu jahat sekali. Kemampuan itu mestinya digunakan untuk hal lain. Lagi-lagi Retsu mengganti ban mobilnya dan meneruskan pertandingan. Dia mengejarku lagi. Akanku perlihatkan kemampuanku ya sebenarnya. Mau berapa kalipun hasilnya akan sama. Takkan kubiarkan kau mengejarku. Apa? Ko! Maaf ya, bukannya aku ingin menolong. Tapi Kak Retsu terlalu lambat. Sia! Sia! Padahal aku sudah berusaha memodifikasinya. Retsu dan Go berhasil merebut posisi pertama. Kalau tidak ada aku, Kakak pasti kalah. Diam kau! Aku tidak akan membiarkan mereka. Pintu keluar sudah terlihat. Jembatan maut yang menghubungkan gedung kembali menanti. Sekarang tiba di lintasan terakhir. Ini adalah lintasan utama dalam final pertandingan musim dingin Great Jaman Cup. Inilah, padai ruang angkasa. Lintasannya tidak ada. Itu adalah turunan yang sangat tajam dan terjal. Lalu masuk ke terowongan angin. Di rintangan ini, anginnya sangat kencang dan arahnya berlawanan. Siapa yang berhasil melewati lorong angin akan tiba di sini. Di garis finish dan menjadi juara. Apakah ada yang berhasil melewati rintangan ini? Kita saksikan saja. Sementara Retsu dan Go mengganti bannya dengan ban kecepatan tinggi. Begitu juga dengan Kurosawa. Sonic dan Magnum melaju lebih dulu. Mereka mempunyai kecepatan yang luar biasa. Retsu! Magnum dan Sonic akan memasuki terowongan angin. Wah, apa yang terjadi pada mereka? Mereka tidak bisa maju karena tertiup angin. Tapi mobilnya terus melaju. Angin yang bertiup kencang tidak mempengaruhinya. Hai, anginnya terlalu kencang. Ada yang tidak beres, Pak. Apa yang kau lakukan? Cepat hentikan. Rupanya terjadi masalah. Semua peserta diharap menghentikan mobilnya. Apa ini? Lampu mati. Retsu dan Go bagaimana? Mana Sonicku? Wah, silahkan. Ini gawat. Terlalu berbahaya untuk meneruskan pertandingan. Benar, Pak. Magnumku. Kalau begini, kita tidak bisa bertanding lagi. Go. Kalau bagian-bagiannya kita satukan, pasti bisa jalan, Kak. Bicara apa kau? Modifikasi seperti itu bisa digugurkan dari pertandingan. Meskipun harus digugurkan, aku ingin bertanding sampai akhir. Magnum dan juga Sonic pasti punya pikiran yang sama. Eh, Go. Sini, Go. Biar aku yang mengerjakannya. Kak Retsu. Mereka sudah tidak bisa apa-apa lagi. Aku yang akan memenangkannya. Semua peserta harus diberitahu, Pak. Pengeras suara tidak ada masalah, Pak. Yang menjadi masalah adalah lampunya. Majulah! Next Saber! Usahaku sia-sia saja. Aku tidak bisa meneruskan pertandingan. Perhatian kepada semua peserta pertandingan. Karena keadaan seperti ini, pertandingan tidak bisa diteruskan. Tunggu dulu! Cahaya apa itu? Semuanya! Ayo, ayo ikuti Cahaya Saber kami! Retsu, Go! Jalur itu yang aman. Ayo, semuanya! Ayo! Pertandingan ini dimulai lagi. Tapi, itu kan saya bergabungan antara Magnum dan Sonic. Dengan mengikuti Cahaya mereka, mobil yang lain melaju. Tapi, Retsu dan Go pasti didisualifikasi. Menyatukan mobil jadi satu. Itu pelanggaran. Sepertinya mereka sudah menyadari hal itu. Pertandingan selesai! Meskipun terjadi masalah, akhirnya pemenang pertandingan musim dingin Great Japan Cup telah ditentukan. usaha yang bagus, Saber. Karena Sonic dan Magnum didisualifikasi, pemenangnya adalah Apante 2001 milik Makoto! Makoto! Makoto, selamat ya! Terima kasih ya! Kemudian, kita beri tepuk tangan kepada Retsu dan Go! Kak Retsu, Kak Retsu, kau kenapa? Profesor Suci, ya? Pak Retsu, ya? Kalian masih ingat janjinya, kan? Kalau tidak berhasil juga mengembangkan mobil itu sebelum pertandingan ini, maka kalian harus membalikannya. Maaf, Sabernya jadi rusak begini. Tidak! Aku tidak mau mengembalikan Magnum ini! Go, kita kan sudah janji, mau apa lagi? Magnum! Magnum! Kenapa dikembalikan, ya? Bukankah kalian telah berhasil mengembangkan Saber menjadi milik kalian sendiri? Jadi, Profesor! Kak Retsu! Go! Asik! Tolong, kalian berdua harus jaga Saber baik-baik, ya? Kak Retsu, hari ini kita bisa terus karena lampuku, kan? Itu kan hanya kebetulan saja! Itu tidak benar! Iya, itu benar! Tidak! Benar! Kupilang tidak, ya tidak! Kupilang benar, ya benar! Tidak, 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 benar, 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 Terima kasih telah menonton!